Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kedua ya di hari ini untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan ethical hacking. Jadi, di materi kali ini kita akan membahas terkait dengan telah yang ada di dalam lab yang akan kita explore. Jadi, saya bisa share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini untuk labnya ya. Untuk labnya sendiri kita pakai firmware, firmware workstation. Oke, sebentar. Jadi, yang saya kirim di grup itu link download untuk firmware dan metasploitable ya. Jadi, silahkan Anda download. Sedangkan kalau kali linuxnya ini agak-agak besar sebenarnya ukurannya ya. Ukurannya 3GB. Jadi, kalau kali linux saya sarankan Anda langsung download di situs resminya. Ya, di kali.org gitu ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Anda pakai VMware, berarti download kali linux for VMware-nya. Sedangkan kalau Anda pakai yang, apa, kalau Anda pakai virtual box, berarti Anda download kali linux for virtual box gitu ya. Nah, jadi kalau saya tunjukkan ulang. Nah, ini. Jadi, ini. Ini jangan gitu. Kali linux ini menyesuaikan dengan OS yang Anda gunakan di sini ya. Nah, ini. Jadi, nanti sesuaikan. Kalau Anda pakai firmware, download firmware. Kalau Anda pakai virtual box, download virtual box. Nah, jadi sedangkan yang saya kirim di grup itu pakai firmware. Nah, ini Anda bisa download yang di sebelah kiri ini. Jadi, ini lagi proses booting. Nah, ini untuk kali linux dan ini untuk metasploitable. Nah, jadi di dalam aktivitas ethical hacking, Jadi, kan ada tahapan-tahapan di sana ya. Jadi, hacking itu pasti dimulai dari yang namanya information gathering dulu. Jadi, tidak ada itu istilahnya apa namanya. Kita melakukan ethical hacking, terus kita langsung bisa dapat celahnya. Tidak mungkin. Jadi, tidak mungkin bisa seperti itu ya. Jadi, yang namanya aktivitas ethical hacking itu pasti kita cari celah dulu. Kita cari, kita mengumpulkan informasi dulu. Kemudian dari informasi itu tadi, selanjutnya nanti kita coba mencari mana yang memiliki potensi celah keamanan di sana. Kita cari celah keamanan di sana. Ethical hacking itu dimulai dari information gathering dulu. Jadi, information gathering ini adalah tahapan pengumpulan informasi. Jadi, pengumpulan informasi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Kita bisa pakai yang direct atau yang non-direct. Nah, jadi kalau yang direct itu kita langsung melakukan scanning. Melakukan scanning atau pengumpulan informasi secara langsung ke dalam target. Nah, ini yang direct. Kalau yang non-direct itu kita melakukan pengumpulan informasi secara tidak langsung. Biasa di sini melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga. Jadi, kita interaksinya tidak langsung. Kalau yang langsung itu kita sebut direct. Jadi, kita kumpulkan informasi langsung ke target. Apa service yang berjalan di sana. Terus kemudian aplikasi apa saja yang digunakan. Port apa saja yang terbuka. Cuma yang direct ini itu kadang rawan. Kenapa saya katakan rawan? Karena kan kita direct ya langsung ke target gitu. Agresif gitu ya. Sehingga ketika target di sini dia mengerapkan yang namanya CM. Mereka punya SOC. Nah, aktivitas scanning kita ini bisa dideteksi oleh mereka gitu. Jadi, hasil pengumpulannya bisa lebih detail. Bisa lebih akurat. Namun, tingkat deteksinya juga besar gitu. Karena dilakukan secara langsung ke target. Nah, beda halnya dengan yang non-direct ya. Kalau non-direct ini aktivitas pengumpulan informasi kita lakukan secara tidak langsung. Artinya kita libatkan pihak ketiga di sini. Misalkan kita pakai OSIN. Open Source Intelligent ya. Jadi, Open Source Intelligent ini Open Source Intelligent ini bisa dari mana? Bisa dari media sosial. Media online. Bisa dari web ya. Web archive. Dari search engine. Dan lain-lain gitu. Jadi, proses pengumpulan informasi itu tidak langsung. Tapi melibatkan pihak ketiga di sini. Jadi, kita berinteraksinya tidak langsung ke target. Beda dengan yang direct. Yang direct ini akurat. Tapi rawan. Kalau yang non-direct ini kadang bisa meleset informasinya. Karena tidak langsung kita kumpulkan informasi dari pihak ketiga. Tapi non-direct ini jauh lebih aman dibandingkan kita pakai yang direct. Jadi, potensi dideteksinya kalau pakai yang direct ini cukup besar. Makanya kadang kita harus hati-hati melakukan scanning ke target. Jadi, hati-hati. Jangan sampai aktivitas kita ini bisa dideteksi oleh target. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan pengumpulan informasi. Maka, tahap berikutnya itu kita lakukan vulnerability analysis. Nah, jadi tahapan vulnerability analysis ini melakukan analisis kerentanan. Kerentanan terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Nah, jadi dari banyak URL, banyak informasi yang kita dapatkan. Kita tes satu persatu. Mana yang memungkinkan di situ memiliki celah. Jadi, untuk melakukan vulnerability analysis ini tentu saja kita harus paham metode. Paham metode web hacking-nya. Jadi, kita cari apakah ada celah yang memungkinkan untuk bisa kita injeksi. Misalkan pakai scale injection. Atau pakai XSS, CSRF. Vulnerability upload. Atau menggunakan brute force dan lain sebagainya. Jadi, tidak mungkin itu. Kita langsung tahu jenis serangan yang mau kita gunakan. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kita tahu jenis serangan yang kita gunakan. Kalau kita belum mengumpulkan informasi dulu. Nanti setelah dari informasi yang kita dapatkan. Kita dapat kerentanan di sana. Nah, baru kita bisa menentukan metode. Baru di situ kita pilih metode. Untuk mengetahui adanya celah. Baru dari situ kita pilih metode. Oh, metode yang mau saya gunakan di sini adalah. Misalkan saya mau pakai. jenis serangan misalkan vulnerability upload. Misalkan saya mau pakai jenis serangan vulnerability upload. Jadi, jenis serangan vulnerability upload ini adalah melakukan. Meng-upload. Cell. Atau pilot. Ke target. Sehingga dengan begitu. Jadi, Kita bisa melakukan RCE. Atau Kita sebut dengan remote code execution. Nah. Baru di tahap ini tuh Kita di Baru di tahap ini kita lakukan exploit. Atau Melancarkan Serangan. Nah. Terus, Ketika serangan kita berhasil, Maka nanti kita punya Akses ke sistem. Kita punya akses ke sistem. Terus yang dilakukan serikutnya adalah Melakukan persisten. Jadi persisten itu Bagaimana agar kita bisa Bagaimana agar kita bisa Mempertahankan Koneksi Ke target. Nah, gini. Jadi kan yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang hacker itu kan Kadang kalau dia sudah berhasil masuk ke sistem. Misalkan dia pakai vulnerability upload. Berhasil nih masuk serangannya. Pasti yang dilakukan adalah apa? Bagaimana dia bisa mempertahankan koneksinya agar Aktifitasnya ini Jangan sampai keblok gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan persisten. Jadi persisten ini Salah satu tujuannya adalah Dengan melakukan Dengan Menanam backdoor Apa? Membuat atau menanam backdoor Pintu belakang Nah, jadi Tidak mungkin itu Ketika seorang hacker masuk Dia tidak mungkin hanya Dia tidak mungkin hanya Bergantung pada satu jalur itu Karena kalau jalur ini Sampai diketahui Diputus Dipatch Celahnya Berarti kita sudah kehilangan akses Kedalam server tadi Makanya yang dilakukan oleh seorang hacker disini Dia bikin backdoor lagi Di tempat lain Di direktori-direktori yang lain Yang ada di dalam web Sehingga ketika jalur utama ini Dia putus Dia masih punya jalur lain Nah, makanya kadang si pengelola website ini Agak kewalahan Ini Kita sudah Tutup celahannya Kok dia masih bisa masuk Lewat mana? Oh, ternyata dia masih punya backdoor Di dalam sistem Berarti backdoornya itu Tidak kita bersihkan sepenuhnya Masih ada Jalur-jalur yang masih Terbuka Untuk bisa dimanfaatkan oleh si hacker ini Untuk Masuk lagi ke dalam sistem Kalau sudah persisten Berarti yang dilakukan apa? Mempertahankan Terus menghapus jejak Dan belum menghapus jejak Melakukan Mencapai objektif Jadi kalau sudah masukkan Objektifnya apa? Hacker kadang kalau dia sudah masuk ke sistem Objektifnya pasti apa? Pasti mau curi data Itu objektifnya Jadi objektif disini bisa macam-macam Melakukan pencurian Informasi Atau data Atau Melakukan pengerusakan Atau bisa jadi dia ingin menghapus sistem Atau melakukan denial Atau melumpuhkan sistem Melakukan denial Melakukan denial Atau Melumpuhkan service Misalkan sama si hacker Dia matikan sistem kita Otomatis kan Denial of service ya Ketika denial of service Sistem down Layanan tidak bisa diakses Berarti apa? Rugi Terus yang kedelapan Pasti melakukan penghapusan jejak Supaya aktivitasnya ini Tidak di Diketahui Jadi Ini kalau dari sudut pandang black hacker Ini kalau dari sudut pandang black hacker Kalau dari sudut pandang seorang pentester white hacker Kita hanya sampai ke disini Kita hanya sampai ke sini Ke sistem Nah Makanya kadang kalau kita melakukan hacking itu Kalau kita sudah berhasil masuk ke sistem Sudah stop berhenti Sudah stop berhenti sampai disitu Jangan Sampai macam-macam Apalagi sampai melihat isi data Apalagi sampai melihat Apa nama-nama file Apa membuka isi file Tidak boleh Itu bukan white hacker namanya Makanya kadang antara white hacker Dan black hacker ini Skillnya sama Yang dipisahkan itu Cuman Niatnya Antara white sama black Toolsnya sama Keahliannya sama Skillnya sama Cuman yang membedakan niatnya Kalau dia belok kiri sedikit saja Jadi black hacker Belok kiri sedikit saja jadi black hacker Makanya saya katakan Yang namanya hacking itu Ketika kita sudah POC Sudah berhasil masuk sampai ke sistem Sudah stop disitu Kita laporkan Saya masuk Lewat celah seperti ini Metodenya Tapi kalau sampai melihat isi informasi di dalam Nah itu sudah bukan ranahnya kita Itu sudah masuk ke dalam kategori black hacking Itu penyalahgunaan Kahlian itu Sudah masuk ke dalam ranah black hacking Makanya Kadang aktivitas pentes ini Seperti surga dan neraka Jadi Satu kaki kepleset saja Sudah masuk ke neraka Makanya Tapi dari sisi skill dan keterampilan sama Sebenarnya ilmunya sama Jadi misalkan disini Saya ingin Melakukan jenis serangan Seperti Vulnerability upload ya Jadi disini kita akses Kali Linux Jadi disini saya masuk Lewat kali Saya masuk lewat kali Jadi dia loading dulu Ini servernya kita sudah Sudah on ya Ini server kita Ini pakai Ubuntu server Terus ini kali Linux Nah kita nanti akan melakukan hacking dari sini Dari Kali Linux ini Nah Jadi saya buka terminal dulu Nah Jadi kita Jadi seorang hacker disini Itu Bisa Jadi jenis serangan apa yang bisa dilakukan Jadi aktivitas hacking itu bisa dilakukan secara internal atau eksternal Tapi Tapi intinya Tapi inti dari keduanya itu adalah kita terhubung dalam Kita harus bisa berada dalam satu jaringan Hacking dapat dilakukan Melalui Satu internal Dua eksternal Nah kalau jaringan internal Berarti kita harus terhubung Satu jaringan dengan target Nah sedangkan kalau eksternal Berarti kita terhubungnya melalui jaringan Terhubung melalui Jaringan internet Nah ini Jadi kalau internal Anggaplah ada Hacker yang bergabung Satu jaringan dengan lingkungan kita Nah dia bisa Melakukan hacking Jadi dia terkoneksi Dengan jaringan kita Dia dapat IP Terus baru dia lakukan scanning Nah beda halnya kalau eksternal Kalau eksternal ini ada serangan Sumbernya dari luar Dari internet Yang mencoba masuk ke dalam Internal jaringan kita Nah tapi intinya semua itu Dilakukan di jaringan Jadi hacking ini Erat kaitannya dengan jaringan Tapi ada juga Hacking yang dilakukan Secara offline Jadi yang karena kita ini Ethical web hacking Berarti kan Berarti kan layanan yang kita serang Itu adalah web ya Berarti kita harus terhubung Ke server Melalui suatu jaringan Sehingga dengan begitu Kita bisa Mengakses layanan webnya Nah kalau kita sudah Akses layanan webnya Baru kita coba cari Celahnya di sana Nah Jadi saya cek dulu Nah jadi Save config Nah ini IP saya Jadi IP saya itu adalah 131 Nah Terus aktivitas yang dilakukan Berikutnya itu adalah Melakukan scanning Jadi scanning itu ada Ada tiga Jadi sebelum melakukan serangan Seorang hacker itu Akan melakukan yang namanya Scanning secara Scanning Entire network Nah setelah dia lakukan Scanning entire network Dia scanning ke Specific host Nah baru disitu Melakukan yang namanya Exploitasi Jadi kita scanning dulu itu Di dalam jaringan kita itu Misalkan Kita scanning melalui Ke server target Kita Scanning Di server itu Ada apa saja Ada Ada host apa saja Yang ada di dalam jaringan target Nah Jadi kan disini Adalah 131 ya Berarti saya bisa Lakukan seperti ini Sudah endmap Min SS Saya mau scanning ke Entire network Nah Titik 0 ya Slash 24 berarti Berarti saya scanning Ke seluruh Jaringan Di host 192.168.164.0 Jadi ada host apa saja Disana Nah Ini yang disebut dengan Scanning entire network Nah Jadi ketika kita sudah Scanning seluruh network Kita dapatkan Ada host apa saja Disana Nah Baru kita mulai Spesifik ke Spesifik ke target Yang ingin kita tuju Nah ini Dia masih proses scanning ini Nah itu Nah jadi dari sini Kita dapat Jadi dari sini Kita dapatkan Ada 5 Host yang up Nah itu Jadi yang Jadi kita mulai mencari Disini Mana kira-kira yang Berpotensi Untuk bisa kita Eksploitasi Jadi yang punya Potensi untuk bisa Kita eksploitasi Disitu adalah Ini IP128 Kenapa saya katakan 128 Karena 128 Ini kalau kita Lihat Dia cukup banyak Membuka port Ini Contoh konfigurasi Yang jelek Jadi sistem Jadi sistem Anda Kalau terlalu banyak Port yang terbuka Seperti ini Itu segera ditutup Kenapa? Karena ini artinya Anda mengundang Seorang hacker Untuk bisa terhubung Di dalam layanan Yang Anda buat Coba diperhatikan Sini kan tidak lucu Ini artinya Ini dibikin open Semua ini Jadi kita harus tahu itu Mana layanan Yang harus kita buka Secara Public Mana layanan Yang memang kita Tujukan untuk Penggunaan spesifik Ini SSA Dibuat open Ini cari masalah Sementara SSA Itu kan remote server Dia hanya digunakan Oleh administrator Artinya apa? Artinya ini Dia harus filter Jangan open Karena open Berarti semua IP Bisa terhubung Kelayanan itu Terus ini juga Ada FTP juga Kenapa FTP Harus di set open? Ini kan ngundang ini Ini kan Ini kan aplikasi Yang dipakai oleh Administrator FTP remote File transfer protokol SSA SSA itu untuk Rakukan remote server Telnet juga Ini telnet Lebih parah lagi Sudah pakai SSA Pakai telnet lagi Terus open lagi Jadi idealnya Jadi idealnya gimana? Jadi idealnya disitu Kita harus bisa Filter Mana yang Memang diakses Secara publik Dan mana yang Memang diakses Secara internal Nah kalau Kalau HTTP Oke HTTP memang Dia open Kenapa? Karena Yang namanya Informasi kan Diakses secara Publik ya Berarti dia ini Harus open HTTPS Harus open Nah Ya gampang itu Nanti saya kirim Nanti disimak aja dulu Nanti kan ada History ya Nah ini Historinya nanti saya copy Ke teman-teman Nanti anda praktekkan sendiri Jadi ya Oke aman itu aman Perintah-perintahnya aman Nanti saya kirimkan Jadi anda simak dulu Oke Jadi scanning Berarti saya dapatkan Ada salah satu host yang Besar kemungkinannya Untuk bisa kita hack Disitu Yaitu host yang Membuka banyak service Jadi anda kalau Kelola server Anda kalau Kelola network Itu dicek Servisnya Kalau ada Servis-servis yang Tidak dibutuhkan Itu ditutup saja Ngapain dibuka Jangan-jangan Kalau dibuka Nanti si Attacker akan Mencoba melakukan Koneksi melalui Port yang terbuka tadi Nah Jadi Setilanya Bukalah port Yang seperlunya saja Yang lain kalau Sudah dipakai Ditutup saja Jadi Sekarang kan saya sudah Ini kan sekarang Ini kan Gini perhatikan Ini kan saya sudah Scanning internet Berarti sekarang Yang mau saya lakukan Adalah scanning Ke spesifik hostnya Scanning ke spesifik host Yang mau saya targetkan Itu ini 128 Berarti Saya lakukan apa Saya Sekarang Tadinya saya scan Ke seluruh jaringan Sekarang saya fokus Ke target tertentu saja Yang memang mungkin Yang memiliki potensi Untuk bisa kita retas Jadi kita lakukan Sudo nmap Min Min ss Tapi disini Sudah bukan Entire network ini Sudah bukan Entire network Tapi kita fokus ke IP berapa tadi Ke IP Ke IP 164 164 128 164 128 Kita lakukan Scanning Kita tunggu Sampai Prosesnya selesai Keluar Jadi informasinya Masih sama Tapi ini Spesifik ke target tertentu saja Nah Jadi saya bisa lakukan Seperti ini Ada scanning Ada scanning Ada scanning Yang namanya Aggressive scanning Jadi saya pengen Mengetahui Aplikasi apa saja Yang berjalan di dalam target Saya bisa pakai Parameter Min A Jadi Min A ini Untuk Melakukan scanning Untuk mengetahui Sistem operasi Apa yang digunakan Service apa yang berjalan Di dalam target Terus kita pengen Tahu juga Jenis aplikasi Yang digunakan Nah jadi ini Yang dilakukan Oleh seorang hacker Jadi seorang hacker Itu nanti akan Berusaha untuk Mengumpulkan Informasi Sedetail mungkin Sedetail mungkin Selengkap mungkin Tentang target yang ada Karena dari situ Dia bisa menentukan Jenis serangan Yang nanti akan dilakukan Jadi kita Jadi hacking ini Bukan ilmu Perdukunan gitu Kita langsung tahu Oh saya mau pakai Exploit A Saya mau pakai Saya mau pakai Metode A B C Dan lain sebagian Tidak mungkin Kita harus kumpulin dulu Informasinya Dapat informasinya Baru kita tentukan Oh saya mau pakai Metode A A Gitu Jadi Sebagai seorang Pengelola sistem Tugas kita disini apa Sebagai seorang Pengelola sistem Tugas kita disini Adalah menyembunyikan Informasi Sebanyak mungkin Jadi kalau yang dilakukan Oleh hacker Mengumpulkan informasi Sebanyak mungkin Sebagai seorang Pengelola sistem Kita Sembunyikan informasi itu Jangan sampai ditahu Karena kenapa Karena kalau dia Sampai tahu Informasi dari aplikasi Yang kita gunakan Di server Maka si hacker ini Nanti akan mencari tahu Kira-kira ada Exploitnya Ya itu Nah kalau dia tidak dapat Exploitnya Terbang terbang yang tinggi Yang ahli reverse engineering Yang ahli dalam Exploit development Nah dia masih scanning Nah ini Ini scanningnya agak lama Ini scanningnya agak lama Kenapa agak lama Karena Kita pakai Parameter Min A disitu Jadi parameter Min A ini Ngumpulin informasi Sebanyak mungkin Sedetail mungkin Nah kita bisa lihat Sebentar outputnya Seperti apa Terima kasih Nah sebentar Kita tunggu Nah keluar ini Coba lihat Nah ini Jadi memang agak lama Jadi Jadi yang namanya Scanning itu Semakin detail Informasi yang mau kita Ambil dari target Kadang semakin lama Prosesnya Nah dan Scanning ini itu Kadang dipengaruhi juga Sama kondisi jaringan Jadi kalau Kondisi jaringan kita Kurang bagus Kurang stabil Proses scanning ini Kadang putus Kadang putus dia Jadi kita bisa Lihat disitu Kita bisa lihat disitu Informasinya Nah ini Nah coba lihat ini Informasi apa saja Disana Nah ini Nah ini informasi Yang menarik ini Ini informasi Yang menarik Ini yang dicari Oleh hacker Coba lihat disini Nah ini ada port 21 terbuka FTP Nah ini yang parah Kita bisa tahu Sampai dengan Versi aplikasi Yang digunakan Oh dia pakai VS FTPD234 Ini dicari Sama hacker Ini yang dicari Sama hacker Ada-ada exploit Yang saya bisa pakai Untuk Mengeksploitasi Pada layanan ini Bisa-bisa 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 Nah sebentar Saya perlihatkan Jadi Jadi Bisa Nah jadi kita pakai Ini Jadi tidak bisa Langsung disimpan Ke TXT Biasa disimpan Ke HTML Atau XML Gitu ya Jadi kalau saya sendiri Biasa ke XML Baru ke HTML Nah gini Itu sebentar ya Di akhir Saya jelaskan Nah ini Ini VSFTPD234 Nah terus Nah ini dia Dia pakai lagi nih OpenSSR 4.7 Ini tinggal saya cari nih Ini tinggal saya cari nih OpenSSR 4.7 Ada nggak Vulnerability Di OpenSSR 4.7 Ada nggak Kerentanan Di dalam aplikasi ini Nah ini Ini sampai SSA host key-nya Keluar Dia pakai Linux Telnet di Postfix Nah Jadi ini informasi Yang berharga nih Jadi dari sini Saya punya gambaran Tentang kondisi Yang ada di dalam target ESC bin 9.4.2 Nah yang saya lakukan sekarang Seperti ini Saya sudah tahu Bahwa disitu ada Celah Ada Ada aplikasi Nah saya Sekarang saya coba Melakukan scanning Di tahap berikutnya Scanning For Sorry ini Tahap 3 ada Baru 4 Eksploitasi Scanning Atau kita Scanning For Vulnerability Scanning Scanning Untuk melakukan Untuk mengetahui Adanya celah Atau biasa kita sebut juga Vulnerability Scanning Tapi sama saja Mau ditukar-tukar Bagaimanapun Ya artinya sama Vulnerability Scanning Jadi sebelum masuk ke Eksploitasi Kita cari dulu Ada celah enggak Kalau ada celah Baru kita Eksploitasi layanan itu Nah jadi yang mau saya Lakukan disini Sekarang seperti ini Jadi yang mau saya Lakukan adalah Saya lakukan Scanning Sudo Nmap Saya scannnya Pakai script Sama dengan Vulner Ini 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 scanning Ini scanning Ini Inilah salah satu Hebatnya Nmap Jadi Nmap itu Bisa kita Integrasi dengan Yang namanya Apa Jadi Nmap itu Bukan hanya Sekedar Scanning-scanning Dia bukan Cuma Scanning-scanning Tapi Nmap ini Bisa diintegrasi Juga dengan Eksploit Nmap bisa Kita integrasi Dengan brute force Nmap bisa Kita integrasi Dengan XSS Bisa Jadi dia bukan Hanya scanning Biasa Nah Jadi kita bisa Bikin NSE namanya Jadi NSE itu Namanya Nmap script Engine Jadi NSE itu Nmap script Engine Artinya apa Artinya Artinya Aktivitas Scanning kita Ini nanti Kita integrasi Dengan Suatu Eksploit Nah Di sini Saya pakai Script Jadi kalau kita Coba cari Locate NSE Oh ini Sebentar Saya belum Saya install dulu Mlocate Locate Oh ini Ini belum di update Kayaknya Oh belum di update Jadi ada Ada namanya NSE Jadi di Linux itu Ada namanya NSE Jadi NSE itu Adalah Nmap script Engine Jadi Nmap script Engine itu Misalkan Tadi Kita bikin Script Untuk Dijalankan Di Nmap Jadi saya Bisa begini Ini bawaan Dari Kali Linux Ada namanya Script Vulnerability Sudah Nmap Script Sama dengan Vulnerability Jadi saya Mau cari tahu Ada celah Di mana Di target Dalam hal ini Adalah 128 Ke port berapa Ke port 21 Port 21 Carikan FTP Saya mau cari tahu Ada celahnya disitu Enter Ada Scanning dulu Keluar Coba lihat disini Jadi ini kan Kita lakukan Scanning Untuk mengetahui Adanya Vulnerability Di port 21 Yaitu dalam hal ini FTP Nah Dari situ Kita temui Nah Ini ternyata Ada celah Di port 21 Ini ada celah Ternyata Nah Celahnya itu Celahnya itu Adalah Vulnerable Jadi celahnya itu Memungkinkan kita Untuk Mengeksploitasi Layanan FTP 234 ini Nah ketika kita Eksploitasi Kita bisa dapat Akses sebagai Cell Kita bisa dapat Akses sebagai Cell Sebagai Akses root Nah ini Jadi fatal sekali Jadi ini 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 scanning Yang connect Dengan CVE Jadi di internet Itu ada namanya CVE Nah ini Nah di internet Itu ada namanya CVE CVE Nah ini Jadi CVE itu Artinya Common vulnerability Exposure Nah ini Exposure Jadi hati-hati Anda kalau Mau nginstall Aplikasi Entah itu Di desktop Atau di server Dicek dulu Di CVE Jangan-jangan Ternyata Aplikasi yang Anda install Itu ada celahnya Sudah Didokumentasikan Sebelumnya Tapi ternyata Anda cek Di sini Terus langsung Di install Ke server Nah Itu bahaya Coba saya cari VSFTPD 234 Nah itu Ada kan Ada Makanya itu Kadang sih Pengelola server Yang Profesinya SIS admin Yang Kelola network Anda juga Kalau disuruh Nginstall Nginstall Jangan langsung Sat-sat-sat Oh install FTP ya Versi 234 Langsung Dikerja Langsung Di install Jadi Dicek dulu Di internet Ini aman Aplikasi ini Untuk saya install Di server Jangan sampai Saya install Ternyata apa Jadi Backdoor nya Hacker Untuk masuk Ke sistem kita Jadi Dicek dulu Di CVE Oh ini Mohon maaf Saya tidak bisa install Ini Setelah saya cek Di CVE ini Ternyata ada Vulnerability nya Skornya 8 Wah saya tidak berani Ambil resiko Nah gitu Ini kadang Sys admin Pengelola server Di kantor itu Manut-manut saja Apa disuruh Programmer Juga di install Tidak boleh Anda harus punya Pendirian Dicek dulu Oh ini Mohon maaf Ada celah ini Tidak berani Jadi Solusinya apa Anda yang harus Ganti aplikasi Nah karena Karena ini yang sering terjadi Aplikasi Dideploy ke server Dalam kondisi Prematur Ada celahnya Servisnya Juga ada celahnya Nah ini Disinilah masuk Hacker Akhirnya yang disalahkan Apa Si pengelola servernya Akhirnya yang kena Jadi Anda Anda pastikan dulu Bahwa di dalam sistem Yang kita kelola ini Memang Aman Tidak ada celah Tidak ada bugs Tidak ada Tidak ada celah-celah Yang bisa dimanfaatkan Oleh hacker Untuk Bisa masuk ke dalam sistem Yang kita kelola Oh sebentar Halo Halo Iya pak Halo pak Oh sebentar ini Hang ini Share screen Iya nanti Gambarnya pak Gambarnya Share screen saya Hang ini Sebentar Jadi mudahnya kita Scanning saja Misalkan kalau di dalam Internal jaringan kita itu Kita scanning Pakai map Jadi pakai tahapan-tahapan Tadi Scanning dulu Ada server di sana Di tes Scanning Tapi ya itu saja ya Sesuai dengan prosedur Yang kita bahas kemarin Izin dulu Kalau perlu bikin kontrak dulu Untuk Jaga-jaga ada Apa-apa di belakang Jadi ternyata Wah ini saya scanning Ada port terbuka Saya bisa tahu Ada service di sana Ini langsung dilaporin Sama pengelola sistemnya Pak Ini Service-nya terbuka Bisa saya scanning Saya bisa dapat Versi aplikasinya Saya bisa dapat Sampai ke Vulnerability-nya Berarti Anda harus Segera Menginvestigasi Jadi harus Segera diinvestigasi Tadi Telahnya Sebentar ini Zoom saya hang Halo Ya halo Ya masih Hang Pak Masih hang Masih hang Sebentar Hang di saya ini Sebentar Masih hang Sebentar Sebentar Saya coba matikan Service yang lain Berat-berat Soalnya sambil Zoom Sambil menjalankan VM Kali Linux Sambil tunggu Zoom saya on Silahkan Kalau ada pertanyaan Silahkan Kita mau Meningkatkan Ya Dengan siapa ini Dengan Iksan Oh iya Silahkan Silahkan Jadi kalau misalkan Kita tadi sudah dapat FTP ya FTP-nya Misalkan Kita sudah tahu Oh ini Ternyata celahnya Di FTP Nah itu Apakah kita Tetap harus tahu Password FTP-nya Atau Gimana Pak Apa Tepat Tanpa tahu pun Bisa dimasukin Pak Kalau Kalau ternyata Ada Biasa itu ada Exploit Itu exploit Dibuat kadang Tidak butuh Autentikasi Pak Jadi bisa masuk Ke dua Tiga Bisa langsung ya Bisa langsung Tanpa Melalui password Bisa Tergantung Dari Exploit Yang didapatkan Ada exploit Juga yang Membutuhkan Minimal username Ada exploit Juga yang Tidak butuh Akses sama sekali Yang penting Port terbuka Bisa langsung Diexploit Gitu ya Sebentar ini Aduh Hang ini Saya kill Kalau kita keluar Nanti join ulang Saya kill Zoomnya Saya coba Kill zoomnya Dulu Yang lain dulu Mungkin ada Pertanyaan Mungkin yang lain Sebelum saya Halo Silahkan Kalau kita bicara Terkait Pentes Atau Dunia hacking Itu Baiknya kita Berangkat Dari mana ya Pak Artinya Atau Dari sisi networking Dulu kah Atau dari sisi Programming kah Kalau kita mau Ke arah Pentes Terima kasih Oke oke Terima kasih Pertanyaannya Begini Artinya Begini Artinya Ketika kita Mau terjun ke Pentes Kita harus punya Knowledge dari Berbagai Bidang lah Tadi sempat disebut Ada network Tapi Tidak harus dalam Tidak harus pun dalam Minimal kita paham Fundamentalnya lah Misalkan Kalau network Kita paham Auxiliar Paham Subneting Paham Service Port Dan lain sebagainya Kalau programming Paling tidak Kita pernah Programming lah Bikin aplikasi Sederhana Tidak harus dalam Tapi paling tidak Kita paham Karena di dalam Aktivitas Ethical hacking ini Kita ketemu semua Ada Hacking ke Network Ada hacking ke Aplikasi Ada hacking ke Web Nah itu kan Itu semua kan Butuh keahlian Web gitu Misalkan Saya mau scanning ke Network Saya mau lakukan Hacking ke Network Jadi tidak Mungkin saya bisa Lakukan Hacking ke Network Kalau saya sendiri Tidak paham Network Jadi kita harus punya Pengetahuan dulu Di Istilahnya Kalau kemarin Kan ada Beberapa Knowledge Kita Harus punya Keahlian di bidang Operating System Harus punya Keahlian di bidang Network Harus punya Keahlian di bidang Linux Sama Sama ada Pengetahuan Tentang Fundamental Security Tidak harus Dalam Paling tidak Kita paham Jadi dengan Memiliki Pemahaman Kita tidak akan Sulit nanti Belajar hackingnya Karena kita Sudah paham Alurnya Bagaimana Melakukan Programming Secara Sederhana Jadi ini Yang kadang Susah Bikin Kita belajar Hacking Kalau kita Tidak ada Basic Langsung Terjun Hacking Pasti Bingung Apalagi Kalau Hacking Kadang Banyak Informasi Yang ditampilkan Layar hitam Kalau kita Tidak tahu Cara Baca Jadi Pusing Sendiri Jadi Harus Paham Tapi Tidak harus Ahli Tidak harus Jago Tapi Minimal Paham Jadi Kalau Apa Kalau Kita Menunggu Ahli Juga Di bidang Ilmu Tertentu Belajar Hacking Tidak akan Jalan-jalan Karena Mau Pelajari Network Saja Itu Sangat Dalam Belajar Network Saja Itu Kajiannya Dalam Sekali Jadi Menurut saya Minimal Permukaannya Kita Paham Baru Langsung Lompat Belajar Hacking Tidak Apa-apa Tapi Paling Tidak Paham Cara Baca Paket Cara Capture Paket Cara Bagaimana Protokol Bekerja Gitu Gitu ya Halo Halo Jaringan Putus Ya Tidak